Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Orang rimba di Jambi tersebar di tiga kabupaten. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok. Sejarah tentang orang rimba di hutan Bukit 12 Jambi hingga saat ini masih menyisakan banyak perdebatan. Faktanya, mereka sudah sejak lama tinggal di sini. Kehidupan komunitas orang rimba pada awalnya tertutup dengan dunia luar. Mereka mulai terbuka di era 80-an ketika program transmigrasi dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru. Menurut antropolog Andi Prasetyo, orang rimba adalah salah satu kelompok etnis yang tidak bisa terpisah dari satu kelompok kebudayaan. Tapi pada intinya adalah mereka adalah suatu kelompok suku bangsa, etnik-etnik minority yang sekarang menghadapi suasana kondisi marginal. Jadi, etnik-etnik minority lah katakanlah. Jadi suatu kelompok etnik yang memang dia mengalami marginalisasi dari beberapa perubahan-perubahan yang ada di tingkat di luar. Sehingga mereka semakin terpojok. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari proses cerita ini, folklore mereka asal mula, mereka sebenarnya kita mengetahui sebenarnya mereka adalah suatu kelompok etni yang memang tidak terpisah dari suatu kelompok kebudayaan yang lebih luas pada waktu itu, yaitu orang Melayu. Nah, kalau kita lihat model-model seperti ini banyak di daerah Sumatera bagian tengah. Orang Limba mengalami fase-fase marginalisasi sejak dahulu. Bahkan hingga kini, banyak kebijakan pemerintah belum menyentuh akar persoalan yang dihadapi orang Limba. Kehadiran Butet dan Sokola Limba mengubah hidup mereka. Bahkan kini mereka melek teknologi. Yang mau orang Limba omongin itu, kami itu dalam masalah, hutan kami diambilin, banyak pencuri kayu, orang bilang kami tidak beragama, orang bilang kami telanjang. Kami mau bilang, kami itu pakai baju, kami itu punya agama. Atau kami itu juga manusia, kami juga punya konsep bahagia. Tapi bahagia kalian di rumah, bahagia kami di hutan. Mereka ingin membicarakan itu, terutama itu. Di Sumatera bagian tengah, itu sangat terkenal sekali, terkenal dengan buruknya ya, notorius sebutan kubu. Dan mereka sangat tersinggung kalau disebut itu. Mereka ingin jelaskan ke orang. Kan mereka sering dibilang bau, segala macam. Bau itu menurut siapa? Aku kalau pakai minyak wangi kerimba, semua lari. Mereka bilang, aku bau. Jadi, itu yang suka membuat mereka sedih. Nah, sewaktu saya memulai memberi sekolah rimba, istilahnya memberi pendidikan itu, saya sebenarnya berpikirnya, ini perlu pembanggaan dulu nih. Perlu proses untuk meyakinkan mereka bahwa mereka harus bangga dulu jadi diri sendiri. Karena kalau enggak, nanti udah sekolah, pasti ninggalin hutan. Ya kayak kita, kalau kita nggak bangga jadi orang Indonesia, dapat beasiswa keluar negeri, mungkin nggak balik-balik ya. Tapi kalau kita sayang, kita suka, pasti balik. Saya harus berpikir keras cari teman-teman yang menghormati cara hidup mereka, cari buku, film, apakah yang bisa ditunjukin orang-orang yang bangga jadi dirinya gitu. Sambil sedikit-sedikit juga mulai belajar gitu ya. Jadi, anak murid saya sekarang sudah sangat bangga, over bangganya. Kalau kenalan semua orang, saya orang rimba, saya bisa membuat film, saya pandai berburu juga gitu. Jadi, merasa punya nilai plus. Sekolah Rimba bisa dianggap berhasil. Keberhasilan ini membuat Butet dan rekan-rekannya mendirikan Sokolah di beberapa tempat di Indonesia. Jember, Flores, dan Sumbawa adalah daerah yang dibidik untuk proyek percontohan berikutnya dari Sokolah. Sekolah kami itu sudah ada 15 sampai saat ini ya, sudah 15 tahun, 15 sekolah. Dulu ada sekolah pas kebencana, tapi sekarang kita hanya fokus di sekolah literasi dan advokasi. Ada di Flores, di Halmahera, di Papua, Jember, Jambi, terakhir di Sumba baru memulai. Ini adalah tahun ke-15 di mana kita baru saja bertransformasi menjadi sekolah institut. Tadinya sekolah, hanya sekolah ya. Walaupun orang sering sebut sekolah rimba, tapi kita mulai tahun ini, kita mau fokus di knowledge management. Dan artinya kita akan mencoba membuat satu kaya database dan metode supaya siapapun bisa mereplikasi itu. Kita sangat percaya diri karena kita adalah organisasi pertama di Indonesia yang memulai pendidikan untuk masyarakat adat, fokus di situ. Anak sulung dari empat bersaudara ini memiliki kecintaan kepada alam yang sungguh besar. Adik-adiknya yang kesemuanya laki-laki, justru sering diajaknya naik gunung untuk menemaninya. Sang Ibunda sempat khawatir dengan hobinya ini. Namun lambat laun, Ibunda Butet mulai mengerti hobi dan pekerjaannya ketika berkunjung ke Jambi. Pria yang kini menjadi suaminya pun sangat mendukung kegiatan yang dilakukan Butet bersama sahabat-sahabatnya. Itu dukungan besar gitu ya buat saya. Bahkan ibu saya mengunjungi sekolah-sekolah saya yang lain gitu. Hampir semua sekolah sudah dia kunjungin ya. Dengan keluarga saya sekarang, keluarga kecil saya sekarang, saya menikah 8 tahun lalu. Suami saya cukup suka dengan kegiatan alam, jadi sebetulnya tidak masalah. Suami saya sendiri yang bilang, kamu pergi sana, nanti kamu gila katanya. Kalau nggak ke lapangan. Jadi bulan saya bawa anak saya juga kemarin, dia masih 3,5 tahun ke Rima saya pernah bawa. Majalah Time pada tahun 2004 mendobatkan Butet menurung sebagai Heroes of Asia mewakili benua Asia. Sederet prestasi dari dalam negeri pun banyak diberikan untuknya. UNESCO Indonesia, LIPI, dan yang terbaru Bintang Award, jadi salah satu di antara penghargaan nasional yang diterimanya. Bagi perempuan kelahiran Jakarta ini, sejumlah apresiasi yang didapat bukan sekedar prestasi. Bentuk nyata dari kelangsungan pendidikan bagi anak bangsa adalah tantangan yang harus dilahirnya. Yang saya dapat terakhir ya secara internasional itu Ramon Maksaysay. Ramon Maksaysay itu sering disebut-sebut sebagai Nobel versi Asia. Jadi itu tahun 2014 diberikan di Filipina. Banyak hal yang dilewati Butet menurung mendilikan Sokola. Stigma negatif sampai dijauhi oleh lembaga pemerintahan sudah sering ia dapati. Karena tekad dan kepeduliannya terhadap masyarakat pedalaman, membuat Sokola bisa berkembang hingga sekarang. Dana susah. Kita semua ini di sini adalah orang-orang lapangan yang kerjanya multitasking. Jadi banyak kekurangan. Sampai sekarang kita tidak punya metode atau strategi yang handal untuk sustainability finansial. Nah kalau tantangan yang lain, seperti biasa sih justru menurut saya tantangannya itu justru masyarakat luas Indonesia yang selalu berpikir masyarakat adat harus dimodernkan. Kalau sekolah rimba itu, filosofinya itu bukan untuk menjadi pintar, bukan untuk menjadi modern. Tapi bagaimana mereka bisa tetap hidup seperti biasanya. Tapi kan ini ada gangguan dari luar. Jadi bagaimana mengatasi gangguan itu dan bagaimana bisa tetap menjalani hidup sebagai orang rimba. Sampai jumpa. Sampai jumpa.